Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum repites pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Bangunlah di pertiga malam. Mumin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mumin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana ini tidak boleh tutup lagi. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka tajuh Ramadan rutin, saya dapat tema dengan judul Tetapit dan Cantik Selama Ramadan. Jadi kita mulai dengan fenomena saat puasa. Biasanya kita tahu bahwa saat puasa, terutama bulan Ramadan 30 hari, biasanya produktif kerja kita menurun, jadi males-malesan. Kemudian dengan alasan bahwa badannya lemes karena kurang makan. Kemudian kita juga ada kebiasaan baru. Kita biasa makan sahur. Dan banyak dari kita yang kadang-kadang males untuk makan sahur. Atau malah sebaliknya, makannya berlebihan agar kuat besok hari, sehingga berlebihan dan tidak nyaman. Kemudian juga ada kebiasaan kita yang baru, yaitu makan dan menimu berlebihan tanpa berduka puasa. Dan jarang juga banyak yang kurang konsumsi air, buah, dan sayuran. Kemudian karena merasa lemas, seharian di rumah tiduran saja, tanpa olahraga atau aktivitas yang lain. Kemudian yang penting ini karena sekarang pokok from home, kemudian school from home, jadi malas mandi, bahkan dari cuma sekali sehari, dan juga tak jarang malas di situ muka. Padahal ada di rumah. Nah, hal-hal seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini, bisa membuat kondisi tubuh kita menjadi kurang fit. Sehingga malam yaumnya, kemudian targetan badan kita, karena-karena susah untuk terpenuhi, karena badannya kurang fit. Nah, kemudian selain itu, fenomena yang tadi, juga bisa menunjukkan kulit kering, usang, kemudian bibir juga kering, dan pecah-pecah. Dan yang perlu kita khawatirkan adalah, karena perlebihan tadi, makan dan minum saat berbuka dan sahur, tak jarang juga, berat badannya malah meningkat, pada saat di akhir Ramadan, atau dibilang syawal. Sehingga, untuk menghindari fenomena yang negatif tadi, kita perlu siasati dengan baik. Yang pertama, kita harus pengatur kuala makan dan minum, kemudian pengatur aktivitas, dan tetap olahraga, walau pentad puasa, kemudian juga persiapan mental. Dan bagi yang punya penyakit, atau konflik kesehatan tertentu, perlu terhati-hati atau konsultasi dengan dokter sebelumnya. Misalnya, pada pasien yang punya penyakit mah, atau yang punya keping manis, tentu hal ini perlu dikonsultasikan, dikondisikan dulu, apakah ketepuasa, atau ketepuasa perlu terhati sebelumnya. Nah, ini pengaturan sekolah makan, yang dianjurkan oleh Garmast & Manifest. Jadi lihat di gambar ya, bahwa sebaiknya di piring kita itu, ada makanan pokok, lauk, buah-buahan, dan sayuran. Nah, ini saya ambil fotonya yang sebelah kanan, dari pintu lift polier FGM. Jadi, diharapkan, di piring kita itu, terdapat 30% makanan pokok, 20% lauk-pauk, 20% buah-buahan, dan 30% sayuran. Itu ya, diharapkan dalam piring kita, baik makan saat setidak puasa, dan juga diharapkan dijanjikan saat kita, lagi puasa Ramadan seperti ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia, tak jarang ya, misalnya anak kos, dia buka dan sore dengan menu seperti ini. Jadi, kita bisa full karbo. Nah, kemudian di Indonesia juga ada masyarakat baru, saat berbuka. Kita tahu bahwa kurma adalah sunnah, sedangkan, tak jarang, gorengan menjadi wajib. Nah, ini perlu kita cermati juga, kalau bisa ya, sesuaikan dengan tadi menu, yang dianjurkan oleh germas. Boleh makan gorengan, tapi jangan berlebihan. Nah, walaupun puasa, kita juga perlu, aktivitas fisik. Yang dianjurkan adalah, aktivitas yang dinamis, yang melibatkan semua anggota badan. diharapkan menyimpan 30 menit setiap hari. Nah, bagaimana saat kuasa? Nah, jasa kuasa kita dianjurkan untuk memilih olahraga-olahraga yang ringan. Misalnya, jalan kaki, atau lari-lari kecil, dan tidak dianjurkan aktivitas olahraga yang berat. Kapan saja, saat Ramadan seperti ini, diharapkan kita berolahraga, itu saat menjalan berbuka, atau bahkan malam hari. Mungkin kita bisa, aktivitas dalam kompleks sebentar gitu ya. Kemudian, dan juga ada beberapa pendapat, bahwa gerakan colatarawih, atau fiamolaya, yang banyak rokaannya, itu juga bisa dihitung sebagai aktivitas fisik. Karena kan gerakannya melalui tipi semua anggota tubuh, hampir mengikut suatu tubuh. Kemudian, bagaimana persiapan mental? Kita bawa bahwa, jika niat dan motivasi kita kuat, itu bisa mempengaruhi kesiapan fisik. Biasanya, kalau misalnya kita di awal, meniatkan, bisa puasa dengan kuat dan tegar, dari dalam, dari niat. Insya Allah, akan mempengaruhi aktivitas, kesiapan fisik kita. Jadi, kita puasa dengan niat, ibadah yang ikhlas dan sabar, kemudian menghilangkan stres, terbukti bermampat, dari kesiapan fisik dan mental. Sehingga, tambahan kita mendidaktimal, dan target-target kita bisa tercapai. Nah, ini, apa namanya, permintaan dari Panitia ya, kita masuk dulu ke dalam tips, kulit yang sehat, dan cantik, sangat puasa di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa, ada hadis sahih, yang diwakilkan oleh Atta Brani, dari Bladim Salam, yang mengatakan bahwa, nanti seolah pernah bersabda, sebaik-baiknya istri adalah, yang menyenangkan jika engkau menyetnya, saat jika engkau menyuruhnya, kita menjaga dirinya, dan hatamu di saat engkau pergi. Ini sebenarnya tidak hanya pada saat, Bladim Salam, diharapkan setiap hari, kita di rumah, diharapkan, menyenangkan jika diihat oleh, tuami, anak-anak, dan keluarga. Nah, bagaimana mencegah kulit kering saat puasa? Yang pertama tentu adalah, asukan cairan yang cukup, jadi minimal, kita, dari buka, sampai sahur, minum 8 gelas sehari, air minum, yang kita bisa bagi, misalnya, 2 gelas saat berbuka, kemudian dari saat maghrib, sampai sebelum tidur, termasuk di antara, Salat Arawi dan Salisya, kita minum 14, kemudian pada saat sahur, misalnya kita bangun tidur saat sahur, minum 11, dan saat makan sahur, 11. Jadi total, kita jadwalkan, 8 gelas, dari saat berbuka puasa, sampai sahur. Dan, tadi saya bilang ya, walaupun kita puasa, kita work from home, school from home, kita tetap mandi, 2 kali sehari, dengan air biasa, dan hindari, air panas, kemudian digunakan sabun yang berkelembab, kita hindari sabun yang antiseptik, karena sabun antiseptik, bisa menyebabkan kulit tamat kering, kemudian gasa, dan, kami anjurkan untuk rutin menggunakan pelembab, setelah mandi. Nah, selain air minum, terdiri konsumsi, makanan berbuah, sayur dan buah, kemudian kurangi konsumsi katein, kemudian olahraga, kalau mau melakukan, dilakukan setelah berbuka puasa, kemudian mendekati buka puasa, kemudian hindari, pajanan sila matahari yang berlebihan. Ini tadi ya, selama berpuasa, kita minum 8 gelas sehari, bisa dibangun dengan skema, bisa dibuat dengan skema seperti ini. Kali ini kita membahas tentang, bagaimana hukum repites, pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, itu mereka tadarus. Bangunlah di partiga malam. Mumin yang kuat, lebih baik, dan jauh lebih dicintai Allah, daripada Muhammad yang lama. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa, dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih.